Sementara itu, saudara, dua orang pencuri uang ratusan juta rupiah di kota Blitar berhasil diringkus oleh petugas. Para pelaku berhasil dengan modus membocorkan ban mobil milik korban setelah pulang dari bank. Dua pria berinisial RV dan PS, warga Sumatera Selatan ini harus berurusan dengan Satres Krimpol Res Blitar Kota. Dua orang pria ini diringkus oleh petugas setelah melakukan pencurian uang ratusan juta rupiah. Kedua pelaku tersebut memiliki peran masing-masing untuk melancarkan aksinya. Kepada petugas, mereka mengaku mengincar korban setelah pulang dari bank. Untuk memuluskan aksinya, pelaku sengaja membocorkan ban mobil milik korban. Setelah korban melakukan perbaikan ban, pelaku membawa kabur uang 100 juta rupiah yang ada di dalam mobil tersebut. Ini yaitu menyasar pencah kaca dan nasabah bank. Kebetulan yang ada di Blitar Kota ini, korban setelah mengambil uang 100 juta di salah satu bank yang ada di Blitar Kota. Begitu dia keluar dari bank, bannya digemos. Setelah gemos, ditambal. Ditambal, begitu perjalanan, gemos lagi. Sehingga pelaku ini, modusnya yaitu menusuk ban itu sehingga kebos. Begitu korban minggir, begitu pada saat korban ini konsentrasi memperbaiki ban, masang donkrak. Pelaku yang lain mengambil tas yang ada di jog di bawah daripada pemuli. Pelaku mengaku uang hasil curian tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kini kedua pelaku terancam di jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara.